selamat berkena kembali ke bidang studio teknologi dasar otomatik kita lanjutkan materi kita sekarang sambungan tepat dan turut tepat jadi pengertian sambungan pengambungan logam adalah suatu proses yang dilakukan untuk menyambung dua bagian logam atau lebih pengambungan bagian-bagian ini dapat dilakukan dengan berbagai macam lokal sesuai dengan kondisi dan bahan yang digunakan setiap metode pengambungan yang digunakan mempunyai keuntungan tersendiri dan metode lainnya sebab metode pengambungan yang digunakan pada suatu konstruksi sambungan harus sesuakan dengan kondisi yang ada hal ini mengingat efisien sambungan jadi kalau kita lihat klasifikasi mengenai sambungan untuk mesin konstruksi terbentuk dari beberapa bagian yang saling dihubungkan jadi mungkin kamu lihat mobil kamu di rumah mungkin atau sepeda motor atau kondisi ada bagian yang disambungkan dengan cara bilas atau memang dimatikan atau diklaim satu yang paling penting kita lihat bagian-bagian yang tersebut dia disambungkan atau dihubungkan satu bagian ke bagian yang lain yang mungkin diperlukan sambungan misal seperti sepeda motor kita lihat lingkar dengan jari-jari itu kita lihat ada kepala jari-jarinya sebagai pengambungnya jari-jari dengan kromol ada pengambungnya kromol dengan suungan seperti sepeda motor ya kita lihat atau sepeda ada as atau porosnya yang dimurkan atau yang dibawah ke jadi banyak bagian-bagian kromol itu seperti bagian lampu depan untuk menggunakan bracket ke barfu depan dan sebagainya jadi sambungan ini kita perhatikan ada beberapa macam yaitu sambungan tetap atau termenai G jadi sebelum kita sampai ke sambungan tetap atau sambungan tidak tetap kita perhatikan dulu gambar di depan ini disini ada saya berikan contoh sambungan untuk titik klat jadi sambungannya disini bagian yang disambungkan adalah samping dengan samping ini maka disambungan segidang ini sambungan lewat karena bagian bawah dilewatkan ke kiri dan bagian atas dilewatkan ke kanan selanjutnya sambungan tegak kita lihat ini tegak lurus selanjutnya sambungan sudut berbentuk sudut berbentuk sudut sambungan seri jadi yang disambungan itu di bagian kamu dapat memperhatikan yang disambungkan sambungkan oke itu bagian yang disambungkan jadi dengan sambungan tetap kita lihat ini sebagai sambungan tetap maka ini harus di las mungkin sambungan tetap dengan cara mengelas dengan cara mengelas dengan cara mengelas untuk sambungan lewat bisa juga dengan cara dipasang paku keling bisa juga disini dengan cara di sini mungkin dengan cara di sini mungkin di sini mungkin jelas dan ataupun paku keling oke kita lanjutkan sambungan yang menggunakan paku keling sambungan yang menggunakan paku keling sambungan yang menggunakan paku keling artinya dia dikelingkan dipasak dan dipres sambungan dengan cara mengelas kita perhatikan disini sambungan dengan cara mengelas ini ini hanya gambar contoh saja tidak perlu terlalu kita porsilkan untuk memperhatikan ini karena nanti kita akan menambahkan bakter jadi kalau kita lihat gambar ini bagian pertama di sini ada pelat di atas ada pelat dengan cara dengan cara jelas ini dia misalnya di sambungan tegak tadi sambungan tegak tadi sambungan tegak tadi sambungan tegak tadi contohnya itulah beberapa bagian contoh dari sambungan tegak untuk selanjutnya sambungan tidak tegak sambungan tidak tegak seperti gambar buku di depan sambungan yang menggunakan baut atau mur jadi bagian sisi yang satu yang kita sambungan dengan sisi yang lain atau benda yang satu dengan benda yang lain di sini ada seperti ulir maka akan diulirkan dibautkan sebegitian atau tembus seperti ini ini hanya mur artinya baut tangan ini baut sekalian ada gerak di bawah ini dari bawah baut dari atas ada mur maka ini disebut dengan sambungan tidak tegak karena sewaktu-waktu sambungan ini bisa dilepaskan dibuka kembali contoh misalnya bagian mesin pergi membengkar sesuatu tanpa merusak tetapi dapat dibuka atau dilepaskan baut atau merung jadi sambungan tetap tadi artinya memang sambungan yang sudah dipermanenkan atau dimatikan sambungan tidak tetap sewaktu-waktu dapat dilepaskan atau dibuka kembali jadi kita tersingkat materi ini untuk mengejar materi-materi ke depannya yang sudah terlalu jauh kita ketinggalan kalau mungkin ada pertanyaan dari kamu kamu dapat memberikannya di kolom diskusi dapat kamu ketikan di kolom diskusi terima kasih sebelumnya atas perhatiannya saya ucapkan keinginan terima kasih terima kasih